Lomba Gerak Jalan Indah Pramuka ini diikuti oleh peserta dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Peserta terdiri dari 50 peserta tingkat sekolah dasar sederajat, 46 peserta tingkat SMP, dan 20 peserta tingkat SMA. Seluruh peserta Gerak Jalan Indah Pramuka tersebut dilepas dari lapangan Garuda Muara Bulian dan akan finis di depan rumah Dinas Bupati Batanghari. Atraksi ini juga disaksikan langsung oleh Bupati Batanghari Syahir Syah, Wakil Bupati Sofia Yusuf, serta Unsur Forkopimda Batanghari. Peserta Lomba tampak semangat dan antusias menampilkan atraksi-atraksi keperamukaan di hadapan Bupati Batanghari beserta rombongan. Dalam kegiatan terlalu banyak keperamukaan, terlalu banyak keperamukaan, terlalu banyak keperamukaan, terlalu banyak keperamukaan, terlalu banyak keperamukaan. Nyanyi-nyanyi, ada gerakan-gerakan yang luar biasa dengan terlalu muncul. Dan jadi, semangat. Dukerikan ucapan selamat tahun buat Hari Pramuka. Iya, kita berikan ucapan selamat tahun tahun. Pada Hari Pramuka yang ke-56 ini di tahun 2017. Lomba gerak jalan ini di tahun 2017. Yang indah pramuka tersebut juga merupakan rangkaian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Batanghari. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-56. Sebelumnya juga telah dilaksanakan Lomba Senam Pramuka dan aneka lomba lainnya. Purwadi Firdaus, Jek TV melaporkan.